Kalau ada perempuan dihisap bu Sebelum dia dihisap sholatnya Sebelum dia dihisap puasanya Sebelum dia dihisap tentang zakatnya Allah datangkan dulu suaminya Allah letakkan dulu suaminya Allah tanya dulu suaminya Gimana kehidupan istrimu Ketika dia aku takdirkan menemani dirimu Dan itu menjadi salah satu diantara hal yang terjadi dalam pengadilan Allah Inilah yang menjadikan kita semakin paham Karir tertinggi seorang perempuan Tidak terletak ketika dia memiliki perusahaan Ataupun usaha online yang beromset hingga miliaran Tapi Pencapaian tertinggi seorang perempuan itu kapan? Ketika mendapatkan rindu dari suaminya Pencapaian tertinggi seorang wanita itu kapan? Ketika seorang laki-laki Melihat istrinya menghembuskan nafas yang terakhir Lalu secara otomatis seorang suami berkata kepada Allah Saya rindu dia menemani saya sepanjang hidupnya Maka ketika itu sudah disebutkan oleh seorang laki-laki Di hadapan Allah secara tulus Nama perempuan itu langsung digoreskan oleh Allah Di setiap nama pintu delapan syurga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!